Pemirsa insiden ledakan gudang abunisi milik Kodam Jaya di Kabupaten Bukur, Jawa Barat membuat gigir warga. Kuatnya ledakan membuat proyektil peluru hingga granat terlempar ke permukiman warga. Sejumlah video amatir merekam detik-detik terjadinya ledakan di gudang amunisi. Ledakan awal terdengar tidak laba setelah warga berbuka puasa. Kuatnya suara ledakan disertai koparan api yang membumbung tinggi membuat warga panik. Bahkan dari salah satu video amatir terlihat granat terlempar hingga ke halaman rumah warga. Selain itu, proyektil peluru juga dilaporkan berterbangan ke permukiman yang berada di sekitar lokasi ledakan gudang amunisi artileri medan. Belum diketahui penyebab kebakaran gudang amunisi milik TNI ini. Hingga Sabtu malam, tim Damkar Kabupaten Bogor masih berjaga di sekitar lokasi kompleks perubahan kota wisata. Lantaran belum bisa untuk memadamkan api karena masih terjadi ledakan. Tim Duktan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa puluhan kali ledakan terdengar hingga mengejutkan warga kompleks perubahan kota wisata Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran tersebut, warga perubahan berhamburan keluar rumah. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kebakaran hebat melalap sebuah gudang peluru armet di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan kali ledakan terjadi hingga membuat warga kompleks perubahan kota wisata panik keluar rumah menyelamatkan diri. Lantaran jaraknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara para personil damkar sudah berada di lokasi berusaha memadamkan kobaran api, namun tetap hati-hati karena dikhawatirkan masih ada ledakan dari amunisi. Hingga saat ini belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Subriyatna, INews, melaporkan. Kebakaran yang mengakibatkan ledakan terjadi di gudang amunisi milik TNI di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panglima Mohamad Hassan memastikan tidak ada korban jiwa. Petugas baru bisa mendekat ke lokasi setelah 1-2 jam ke depan karena masih ada ledakan kecil. Akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6, gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah keadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh Jakarta ini. Dan berkisah sekitar ada 160 ribu jenis munisi maupun bahan perdak yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita. Satu ke depan ke arah pengukiman tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-kendakan kecil.